Bernabu jadi saksi pembantaian tak berdarah tuan rumah Debut penyedikan Bape di El Clasico Lamin Yamal pecahkan rekor gol di El Clasico Il Partenope susah payah menang 1-0 Haalan menangkan Citizen Yolah susah aja kita simak berita menarik dan terupdate dari kakak spasi tentunya Check it out Augsburg vs Dortmund di Borusan Tumbang 1-2 Laga Augsburg vs Dortmund berlangsung di WWK Arena Dortmund unggul lebih dulu lewat asli Daniel Mullen di menit keempat Setelahnya tuan rumah mampu berbalik unggul lewat brace Alexis Claude-Maurice di menit ke-25 Dan di menit ke-50 Skor 21 untuk kemenangan Augsburg jadi hasil lahir pertandingan Dengan hasil ini di Borusan tertahan di urutan ke-7 klasemen dengan 13 poin Sementara Augsburg naik ke posisi ke-11 dengan 10 poin Werder Bremen vs Leverkusen Tuntas 2-2 Laga Werder Bremen vs Per Leverkusen digelar di Wester Stadion Bonifest membawa Leverkusen unggul di menit ke-30 Werder Bremen baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-74 Lewat aksi Marvin Duxik Gol bunuh diri Felix Agu di menit ke-77 membuat Leverkusen kembali unggul Gol Romano Smith di menit ke-90 menyelamatkan Bremen dari kekalahan Duel pun berakhir imbang 2-2 Hasil imbang ini membuat Leverkusen tertahan di urutan ke-3 klasemen Liga Jerman dengan 15 poin Sementara Werder Bremen di urutan ke-9 dengan 12 poin Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-8 hari ini Menz bermain imbang 1-1 dengan Munchen Gladbach Lapsik menang 3-1 atas Freiburg Saint Pauli bermain imbang 0-0 dengan Wolfsburg Stuttgart menang 2-1 atas Holstein Hill Daftar topscore sementara masih dipimpin oleh Omar Marmos Dengan torehan 9 gol Manchester City vs Sotemten Haaland menangkan Citizen 1-0 Manchester City meraup kemenangan tipis 1-0 saat menjamu tim papan bawah Sotemten Gol tunggal Erling Haaland di menit ke-5 jadi pembeda kedua tim Manchester City pun untuk sementara naik ke puncah kelasemen dengan 23 poin Sedangkan Sotemten turun ke posisi terbawah Aston Villa ditahan Bournemouth Laga Aston Villa vs Bournemouth digelar di Villa Park Paru pertama kedua tim masih berimbang Tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-76 lewat asli Ross Barkley Gol Eva Nielsen di menit ke-90 plus 6 Menyelamatkan tim tamu dari kekalahan Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan Dengan hasil ini sementara Villa masih berada di posisi ketiga dengan raihan 18 poin Sedangkan Bournemouth berada di posisi ke-11 dengan raihan 12 poin Hasil lengkap Premier League pekan ke-9 hari ini Brentford menang 4-3 atas Ipswich Town Britain bermain imbang 2-2 dengan Wolves Everton bermain imbang 1-1 dengan Fulham Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland Tingantorehan 11 gol Napoli vs Lese Il Partenope Isusapaya menang 1-0 Bermain di Stadion Diego Armando Maradona Napoli mengatasi perlawanan Lese dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025 Il Partenope Isusapaya menang 1-0 Atas tamunya berkat gol Giovanni di Lorenzo di menit ke-73 Hasil ini membuat Napoli masih memimpin klasmen Liga Italia Dengan 22 poin dari 9 laga Sementara Lese masih terbenam di zona merah Dengan baru mengumpulkan 5 poin dari 9 laga Di laga lainnya, Atlanta Pesta 61 atas Verona Daftar top skor seri A hingga pekan ke-9 Masih dipimpin oleh Matteo Retejui dengan torehan 10 gol Real Madrid vs Barcelona Los Blancos diajar 0-4 Real Madrid kalah telat dalam El Clasico di lanjutan La Liga Bermain di kanan sendiri, Madrid dibantai Barcelona dengan skor 0-4 Keempat, gol El Barca dicetak oleh Robert Lewandowski di menit ke-54 Gol kedua Lewandowski di menit ke-56 Lamin Yamal di menit ke-77 Dan Rafinha di menit ke-84 Hasil ini membuat Barcelona menjauh dari El Real Dengan selisih 6 poin di pucuk klasmen Hasil lengkap La Liga Wernada ke-11 hari ini Valadolid kalah 1-2 dari Villarreal Rayo Valecano menang 1-0 atas Alave Las Palmas menang 1-0 atas Cirona Daftar top skor La Liga masih dipimpin oleh Robert Lewandowski Dengan torehan 14 gol Lamin Yamal remaja 17 tahun cetak gol di El Clasico Lamin Yamal tampil sensasional saat Barcelona bertandang ke markas Real Madrid Pemain 17 tahun itu bikin gol sekaligus memecahkan rekor El Clasico Dia dinobatkan sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah El Clasico Yamal mencetak gol El Clasico pada usia 17 tahun 106 hari Penggawa timna Spanyol itu mengalahkan rekor sebelumnya Yang dipegang seniornya Ansu Fati Saat usia 17 tahun 358 hari pada 2020 Pencapaian Yamal bisa dibilang spesial Selain jadi yang termuda Dia melakukannya saat pertama kali Menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu Mimpi buruk Mbappé dalam pembantaian di El Clasico Mbappé mencetak gol di babak pertama Tetapi golnya dibatalkan far Mbappé pun kehilangan beberapa peluang emas Untuk memperkecil ketertinggalan Setelah satu jam pertandingan berlangsung Aksinya pun selalu diredam oleh lini pertahanan Barca Debut yang sangat menyedihkan Untuk Mbappé di El Clasico Pujian Bernardo Silva ke Sutton Yang main berani lawan Manchester City Manchester City cukup kerepotan melawan Southampton Hingga cuma menang 1-0 Bernardo Silva memberikan pujian besar Untuk Sutton yang main berani Menurut Silva dengan permainan yang ditunjukkan Sutton kalah bertandang di ati hat Mereka layak dapat lebih banyak poin dari saat ini Legenda Arsenal Thierry Henry kapot jadi pelatih Thierry Henry terakhir kali melatih gagal Mempersembahkan medali emas Untuk Perancis U23 di Olimpiade 2024 Henry mengatakan pekerjaan sebagai pelatih Bukalah sesuatu yang semudah membalikan telapak tangan Untuk dijalankan Dia ragu apakah akan kembali melatih dalam waktu dekat Apakah saya masih mau melatih? Entahlah saya tak bisa lebih jauh menjawab pertanyaan itu Dalam hal apa yang akan saya lakukan berikutnya Sebab saya pun tak tahu apa yang akan terjadi ke depan Tutton Henry Mourinho akui dirinya siap kembali ke tim kecil Untuk hindari kompetisi Eropa Pelatih Venerbahce Jose Mourinho mengklaim dirinya Ingin menukangi tim papan bawah Agar tak mentas di kompetisi Eropa Hal tersebut disampaikan Mourinho pasca laga Melawan Manchester United Di laga tersebut ia mendapatkan kartu merah Pasca memprotes keputusan pengadil lapangan Yang kurang ia setujui Jika saya mengajukan banding Saya akan mendapat larangan 6 bulan saksi Itulah mengapa di masa depan akan baik bagi saya Melatih tanpa main di kompetisi Eropa Jadi saya tak akan kecewa Ujannya Pedro Neto suruhkan Chelsea untuk tunjukkan karakter lawan Newcastle Saat fokus kembali ke Premier League akhir pekan ini Pemain sahib Chelsea Pedro Neto menyerukan kepada timnya Untuk menunjukkan karakter mereka dan kembali ke jalur kemenangan Saat menghadapi Newcastle United Neto merasa senang dengan karakter yang ditunjukkan oleh skuad musim ini Meskipun Chelsea kini tengah menghadapi jadwal padat melawan beberapa tim Premier League Yang memiliki ambisi Eropa Pedro Neto menegaskan bahwa pendekatan mereka tidak boleh berubah Angi Poste Koglu beri kabar terbaru cedera Son Hyung Min Pelatih Tottenham Houtpur Angi Poste Koglu memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kapten tim Son Hyung Min Menjelang laga akhir pekan ini Son Hyung Min yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran Masih belum dalam kondisi fit sepenuhnya Absennya Son tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi Spurs Mengingat peran pentingnya sebagai kapten dan pencetak Kog Tottenham tetap berharap untuk tampil maksimal dalam upaya mempertahankan performa positif mereka Mikkel Arteta akui krisis cedera Arsenal bikin sulit tidur Mikkel Arteta mengakui bahwa krisis cedera yang menimpa Arsenal membuatnya sulit tidur Menjelang pertandingan besar melawan Liverpool Jika nars kemungkinan akan kehilangan tujuh pemain utama mereka Akibat cedera dan skorcing Namun Arteta tetap berpikiran positif Arsenal bisa tertinggal tujuh poin dari pemunca kelas main Liverpool Jika kalah Tetapi ia berusaha menjaga optimisme timnya Memasuki tahun keduanya di Manchester City Begini kata Josko Kvardiol Back Manchester City, Josko Kvardiol menceritakan pengalamannya sebagai pemain The Citizen Pada tahun keduanya di Etihad Stadium Kvardiol tampil luar biasa dalam musim keduanya di Manchester City Dimana dia tampil di setiap pertandingan yang dimainkan tim arahan Pep Guardiola Sepanjang musim 2024-2025 Kvardiol menegaskan bahwa dia masih belajar dari rekan-rekannya yang lebih berpengalaman Dan semua orang bekerja keras untuk dinobatkan sebagai juara Demi memperpanjang rekor 5 musim beruntun Antonio Conte berharap Napoli segera perbarui kontrak Farad Scalia Pelati Napoli, Antonio Conte berharap agar visa Farad Scalia Segera mencapai kesepakatan mengenai kontrak barunya dengan klub Farad Scalia telah menjadi sosok penting di musim ini Setelah hampir hengkang di bursa transfer musim panas lalu Kadiran Conte membuat sang penyerang timnas Georgia itu mau bertahan Dan membahas kembali pembaruan kontrak Namun negosiasi masih belum menemui titik terang hingga kini Ada perbedaan besar diantara permintaan sang pemain dengan ketersediaan klub Mengenai gaji dalam kontrak barunya Simone Inzaghi memprediksi laga melawan Juve akan berjalan seimbang Akhir pekan ini Inter Milan akan berhadapan dengan Juventus di Guiseppe Miazza Dalam laga yang sangat menentukan bertajuk derby di Italia Inzaghi sepenuhnya menyadari pentingnya pertandingan tersebut Sang pelatih kemudian memprediksi laga akan berjalan intens dan seimbang Namun meskipun begitu Dia juga mendekankan jika hasil pertandingan tidak akan jadi faktor penentu Dalam perburuan gelar Scudetto musim ini Real Madrid pertimbangkan bawa pulang Emerick Laporte Real Madrid bertekad mengembalikan Emerick Laporte ke kancah sepak bola Eropa dalam waktu dekat Laporte sebetulnya sudah masuk dalam daftar belanja notes blankos di musim panas lalu Akan tetapi transfer ini gagal terwujud Seiring sampai memutuskan bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Al Nasser Madrid lantas tak serta-merta mencoret namanya Menurut AS, lapor tetap dalam pertimbangan serius mereka Argensitas Mos Blancos terhadap lini belakangnya pun bisa mendorong mereka untuk menesmikan lapor tim musim dingin ini Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya